Madura United bisa menundukkan perseru-serui dalam lanjutan Liga 1 2019 di Stadion Gelora Madura, Ratu Pamalingan, Pamekasan. Tim berjuluk Laskar Sapekerap ini sukses berpesta gol 5-1 pada 27 Juli 2019, atau 2 tahun yang lalu per hari ini selasa 27 Juli 2021. Lantaran mengambil inisiatif serangan sejak peluit tanda kick-off, Madura United tidak butuh waktu lama untuk mengoyak gawang perseru-serui. Striker asingnya Alexander Rakik bisa mencetak gol pembuka usai menerima umpan manis dari Alberto Gonsalves baru di menit 18. Tim yang berbasis di Pulau Garam ini sukses mempertahankan gol tersebut hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Madura United tidak mengkendorkan serangan. Alhasil hanya butuh waktu 14 menit. Skuad arahan Dejan Antonik saat itu bisa menggandakan kedudukan melalui aksi Beto Gonsalves. Tidak puas dengan keunggulan 2-0, Madura United kembali memperlebar jarak keunggulan. Lagi-lagi melalui Alexander Rakik di menit 71. Lantaran unggul 3 digit gol, Madura United melakukan penyerangan di lini serangan dengan menarik David Lali dan Andik Vermansa. Guna memasukkan Selamat Nur Cahyo dan Greg Nyukolo. Sebelum menambah pundi-pundinya, perseru-serui bisa mempertipis kedudukan melalui gol Jeffrey Kurniawan di menit 82. Namun Madura United tidak tinggal diam. Selamat yang baru diturunkan langsung bisa mencetak brace di menit 86 dan 93. Hingga peluit panjang, keunggulan Madura United 5-1 tetap menghiasi papan skor. Saptian Ducandra, Syahid Mucitahidi, KMAV Sport, melaporkan.